Bukan untuk pamer, bukan untuk sobong, tapi ini mah hanya mau berbagi. Mak-mak gak ada apa-apanya lah dibanding dengan Hidup di luar negeri, di Kanada, berapa sih biayanya? Ngomong soal biaya hidup di Swiss, oh my god, aku gak bisa bayangin deh. Berapa sih biaya hidup tinggal di rumahnya? Mau tau? Berapa sih sebetulnya biaya hidup kami di luar negeri ini? Kuliah di Amerika, bawa keluarga pula, berapa coba biaya hidupnya per bulan? Hal ya, ya tergantung sih sama gaya hidup orang masing-masing. Ini hal yang paling sensitif. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Eidi Swiss. Nah, untuk video kali ini aku kolaborasi lagi bersama teman-teman vlogger Indonesia yang tinggalnya di luar negeri. Dan topik kali ini adalah biaya hidup kita di luar negeri. Tapi untuk kali ini aku tidak bisa menjelaskan satu persatu karena videonya akan panjang dan panjang. Dan seperti sinetron tersanjung teman-teman, kepanjangan. Nah, jadi bagi teman-teman, tolong cek teman-teman aku vlogger-vlogger Indonesia yang ada di luar negeri yang join bersama aku kali ini. Di sini dan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dan juga di link deskripsi aku. Kalau kalian tidak sempat catch namanya mereka, nama channel mereka. Nah, ada di link deskripsi aku. Oh, aku tidak bisa menyebutkan satu persatu karena takutnya salah menyebut nama channel. Dan itu bahaya sekali. Kalian bisa menyasar ke channel orang lain, teman-teman. Jadi, kalian bisa lihat di link deskripsi. Oke, langsung aja. Aku di sini nggak bakal panjang-panjang biar satu, menyingkat waktu juga, durasi. Yang kedua, ini biar kalian tuh kotanya nggak habis. Cuma ngeliatin video aku aja, teman-teman. Aku posisi lagi di kamar anak aku sebenarnya. Ini lagi beres-beres, teman-teman. Dan aku harus kejar tayang juga. Besok ini tayang sebenarnya. Dan aku baru pulang dari liburan. Jadi, buru-buru sambil beres-beres, sambil ngoceh-ngoceh, teman-teman. Oke, jadi ini aku nggak bisa bikin sepenuhnya. Tapi yang jelas, aku biasanya belanjanya barang organik, barang bio. Jadi, itu kalau di Swiss, itu agak mahal, teman-teman. Dan juga aku biasanya belanjanya di market, karena lakiku maunya seperti itu. Jadi, belum termasuk di supermarket, di Asian shop, di mana-mana. Jadi, contohnya seperti ini, di market nih ya, di pasar tradisionalnya. Aku cuma beli 2 brokoli, 1 cauliflower, 5 apple, 4 pear, 2 buah bawang putih. Terus, bawang putih yang kayak gini loh, teman-teman. Terus, wortel, 3 wortel kayak gitu. 1 pumpkin, terus apa lagi nih. Terus, zucchini 3 buah, gitu. Itu aku biasanya untuk makanan 2 hari, gitu. Jadi, itu adalah makanan anakku, kami. Terus, ada itu berkisar. Terus, roti berkisar 80 Swiss franc ya. Belum termasuk dengan aku belanja ke supermarket, dan untuk yang daging, dagingan ayam. Terus, belum yang apa, Asian shopnya. Itu benar-benar dalam sehari itu gede, teman-teman. Aku gak bisa rinjinan sesuatu ya. Seperti aku bilang, video-nya panjang nanti. Kayak terfilm, tersanjung, teman-teman. Terus, jadi seperti itu. Terus, anakku untuk pemper, terus tisu pembersihnya, dan yang lain-lain, gitu. Makanan-makanannya dia yang hari-hari yang botol-botolan, gitu. Nah, itu, terus kayak, apa lagi ya? Aku ada asisten rumah tangga, gitu. Terus, child care-nya. Belum aku yang, apa ya, namanya ke salon, gitu kan. Terus, yang, apa, yang eyebrow-eyebrow lah, apa itulah, apalah, eyelashes, eyelashes lah. Gitu, ini enggak nih, lagi enggak. Soalnya abis lahiran, sampai sekarang, kadang sih, bikin kadang enggak. Terus, apa namanya, mainan anak. Terus, apa ya, tadi child care aku udah bilang, Atau belum, pokoknya ada child care. Terus, ada, ada bayar kreditan juga, yang mobil, apalah-apalah itu. Terus, apa lagi ya? Aku hangout, teman-teman. Itu, itu kan ada biayanya juga, tuh. Terus, jadi semua sebenarnya, kalau mau ditotal, totalin biaya hidup di Swiss itu, amat sangat tinggi, teman-teman. Jadi, kalau mau diikutin, mau terus, oh iya, tergantung. Terus, sorry, aku tergantung lagi. Terus, aku juga posisinya sekolah, gitu. Jadi, biaya hidup di sini itu, kalau mau dihitung untuk perbulannya, bisa mencapai 100 juta. Nah, bisa sih kami kecil-kecilin, teman-teman. Karena kan, memang gila-gilaan ya, untuk biaya hidup di sini. Ya, tanpa aku bilang, kalian bisa tahu lah, biaya hidup di sini seperti apa, gitu. Apalagi, kalau misalkan kita mau holiday, holiday nggak usah bilang keluar Swiss lah, di Swiss aja. Misalkan kita lima hari ngambil holiday ke area pegunungan, gitu kan. Terus mau ski. Nah, baru biaya apartemennya aja. Atau, karena keluarga, jadi biasanya aku ambil apartemen, ya. Kadang hotel sih, gitu. Cuma hotel, karena sekarang ada anak, jadi suami maunya apartemen, biar anak bisa kemana-mana, gitu ya. Terus, itu, kalau bukan high season, itu lima hari, itu sekitar 20 jutaan hanya untuk tempat. Belum termasuk makan, belum termasuk yang lain-lain. Nah, kalau high season, kadang dua kali lipat, kadang tiga kali lipat dari harga itu, teman-teman. Jadi, ya begitulah. Nah, yang pastinya kan kita tiap minggu sebulan itu pasti adalah holiday, ya, teman-teman. Jadi, itu belum termasuk holiday, holiday yang lain. Ini aku cuma bilang sebulan, ya, teman-teman. Terus, tadi udah termasuk kredit-kredit, ya. Terus, jadi biaya listrik dan lain-lain itu. Jadi, kalau mau dihitung-hitung biaya untuk sebulan itu bisa mencapai 100 juta, teman-teman. Untuk biaya hidup di sini, ya. Jadi, itu memang gila-gilaan. Jadi, ada juga yang kita usahain untuk di-press test, gitu. Jadi, nggak terlalu gede biayanya, gitu ya. Karena posisinya juga ada anak. Dan pokoknya biaya hidup di sini kencang banget. Sekencang apa, ya, kalau mau dibilang lancar sebagai jalan tol teman-teman. Mancin. Kalau di Indonesia, jangan tol macet. Di sini macet juga. Tapi, gimana ya? Ya, kan, ibaratnya aja, gitu. Jadi, gila. Emang segila-gilanya teman-teman, ya. Untuk biaya hidup di sini. Jadi, bisa kalau kita mau ngirit-ngirit. Karena di sini juga ada sebenarnya barang yang nggak perlu mahal-mahal banget, gitu. Tapi, karena memang suamiku kayak dari segi makanan bio, organik, ya. Dia maunya. Jadi, pasti itu mahal, teman-teman. Terus, kalau dari segi pakaian maunya yang wool. Terus, apa, cashmere. Kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi, makanya kenapa biaya hidup kami lebih besar. Seperti itu. Sebesar-besar apalah itulah. Ya, pasti adalah bagi teman-teman vlogger yang tinggal di Swiss. Bisa tahu lah harga-harga barang di Swiss seperti apa. Di sini aku tidak mengada-ngada. Kalian bisa ngecek barang-barang itu. Harga-harganya itu. Seperti itu, teman-teman. Saya pun shock, 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 shock. Jadi, belum termasuk ya, teman-teman. Bayar pajak. Jangan salah ya, teman-teman. Pajak, kejak, 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 kejak. Kalau mau bilang, aku jadi ajep-ajep sebenarnya ini ya, teman-teman. Oh, stress, stress. Jadi, sebenarnya aku nggak bisa rinciin satu persatu ya. Seperti saya bilang, nanti kayak film tersanjung episode-nya. Nggak, kelar, kelar, teman-teman. Jadi, saya cuma bisa bilang seperti ini aja. Saya sudah sampai pusing kepala. Apa ya, saya beres-beres. Jadi, nggak beres-beres. Saya jadi ngoce sendiri ya, teman-teman. Oke, saya beres-beres lagi. Soalnya, ntar lagi suami pulang. Dia bilang, kamu ngapain aja seharian ini ya? Nggak. Terkadang kalau dia lagi di kantor, lagi banyak masalah. Saya juga kena masalah di rumah. Gitu, teman-teman. Karena dia stress di kantor. Dia juga bawa ke rumah. Dan dia lihat, wah, kenapa ini rumah? Kamu ngapain aja? Gitu loh. Ya, terkadang saya males ke pasar. Dia suka ngoce-ngoce. Saya beli aja dari super raket barang-barangnya. Kadang-kadang. Aduh, puspa. Apalah PRB sebenarnya mau bilang puspa, pusing. Apalah-apalah itulah, teman-teman. Pokoknya, kalau mau dibilang biaya hidup di sini tuh gila-gilaan, teman-teman. Itu belum termasuk holiday-holiday yang lain-lain ya, teman-teman. Karena biasanya holiday, jangan kan keluar Swiss. Holiday di Swiss aja udah amit-amit gitu kan, kalau mau dibilang. Jadi, apa ya? Pokoknya, begitulah, teman-teman. Aku nggak bisa rincin satu-satu ya, teman-teman. Tapi, mungkin nanti aku akan bikin video biaya bulanan, biaya apalah-apalah gitu. Tapi, di sini kan ini kita video kolaborasi di mana menyebut biaya hidup di negara kami masing-masing. Jadi, aku bilang itu bisa sebesar itu, teman-teman, untuk sebulannya. Ya, begitulah, teman-teman ya. Semuanya, semua sebenarnya tergantung dengan gaya hidup kita ya. Kalau kita cuma hidup biasa-biasa aja juga, walaupun masih termasuk besar, teman-teman. Tapi, bisa lah di akal-akalin ya, misalkan. Ya, seperti saya, kalau di sini, itu gajinya nggak segede-gede itu ya. Segede, nggak bisa dapat pengeluaran sebesar itu, teman-teman ya. Karena, income dua orang, jadi bisa seperti itu. Terus, nah, seperti itulah, teman-teman. Jadi, oke, karena ini saya juga lagi nggak ngapa-ngapain. Lagi ngurus anak aja, teman-teman. Jadi, tidak ada penghasilan, teman-teman. Jadi, kita memperkecil-kecil kalau bisa. Ya, seperti itulah, teman-teman. Karena begini, teman-teman, mungkin kalian juga bisa kaget. Saya menyebut harga sebesar itu ya, untuk sebulan-bulan. Ya, maaf. Karena di sini, seperti kalian tahu, jangankan ngomong orang yang kerja di kantor. Orang yang kerja di sini sebagai asisten rumah tangga, itu gajinya per jam 35 Swiss franc. Kaliin aja sebulan berapa. Kalau dia, lima tempat yang dia kerjain ya. Kaliin aja deh, aku nggak perlu kaliin ya mereka. Nah, justru sebenarnya harga asisten rumah tangga itu lebih bayarnya lebih gede daripada apa namanya, yang kerja di kantoran. Kadang ya, kalau misalkan ada yang kerja di apa namanya, supermarket, kayak gitu-gitu. Itu, nggak segitu, teman-teman. Jadi, kalau menurut aku, aku, kalau untuk hitungan gaji aku di sini, aku nggak bisa buka sebesarnya, segini ya, tapi di sini, untuk ikutin low, apa namanya, untuk yang, untuk kayak seperti yang di kantor, untuk administrasi, aku kebetulan adalah seorang fotografer. Sorry, kalau video aku nggak sesuai dengan karena video ini sebagai, apa ya, hobi, bukan hobi, tapi untuk nuangin waktu kosong aja. Jadi, aku memang nggak terlalu dibikin bagus-bagus. Emang natural aja nih video-videonya aku. Kalau memang backlight, ya backlight. Aku nggak ada bikin-bikin. Gimana-gimana. Jadi, aku di Swiss ini, jadi aku fotografer ya, waktu di Indonesia dan di Swiss juga. Nah, jadi, di sini untuk seorang fotografer itu, harga per jamnya biasanya itu 100 ke atas. Untuk hitungan per jam, kadang itu, sorry, start dari 45 Swiss franc ke atas. Nah, tergantung dengan job apa yang kalian dapat. Jadi, biasanya per paket kayak 5 jam gitu, biasanya itu 250 Swiss franc. Jadi, untuk foto, baby foto aja ya, oke, aku nggak usah bilang yang lain-lain. Untuk family foto, teman-teman, itu berkisar 600 Swiss franc. Nah, jadi, seperti itulah teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya aku di sini ngebahasnya biaya hidup, tapi kok jadi pekerjaan segala ya. Oke deh, teman-teman, untuk video kali ini, sekian dulu dari aku. Sampai ketemu di next video, teman-teman. Jangan lupa cek link teman-teman aku di kolom deskripsi. Dan juga, yang belum subscribe, sok atau di subscribe, teman-teman kan gratis, nggak bayar. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Yang mau request video, silahkan taruh di komen box. Terima kasih banyak. See you di next video. Bye-bye.